Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Dan selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih kepada bisikita yang masih setia Menyaksikan waktu pagi dan seterusnya Lintas langsung dari daerah Tutung Kami akan berikan juga audio Antara maklumat yang kita terima Dan pengisian bahan visual Baiklah, saya maklumkan dulu acara yang akan berlangsung Di bulan Ramadan di daerah Tutung Rombongan terdarus Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam Semperna bulan Ramadan Akan diadakan di daerah Tutung Tertumpu di Masjid Kampung Kriam Tutung Pada 14 April 2022 InsyaAllah majlis ini Akan dimulakan pada jam 2 petang Baik, untuk selanjutnya Kita beralih menyaksikan Antara acara yang telah Diadakan baru-baru ini Setiap menjelang bulan Ramadan Apatah lagi di bulan Ramadan Umat Islam di negara ini khususnya Lazimnya mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan Yang berkebajikan Dan memfokuskan Menghulurkan bantuan Dan sumbangan kepada orang yang memerlukan Sikap pemedulian orang kita ini Memang dapat dilihat melalui projek-projek Yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan Maupun NGO Golongan asnaf mu'alaf Turut mendapat perhatian Sebagai kesinambungan Projek Fatul Barakah 3.0 Pusat Da'wah Islamiyah Daerah Tutung Yang telah diadakan sebelum ini Persatuan Saudara-saudara baru Daerah Tutung Telah mengadakan majlis penyerahan Agihan sumbangan Projek Fatul Barakah 3.0 Kepada 10 keluarga mu'alaf Yang dipilih Acara berlangsung di bangunan Pesatu Kampung Lebuk Pulau Tutung Secara pandu lalu baru-baru ini Penyerahan disempurnakan oleh Yang dipertua Persatuan Pesatu Haji Hasbi Azrul bin Abdullah Liat Alhamdulillah Sebenarnya projek ini adalah atas Usaha Ataupun anjuran daripada Pusat Da'wah Islamiyah Dengan kerjasama Persatuan-persatuan Seseorang baru di 4 daerah Dan di daerah Tutung Ianya dilancarkan pada 16.03 Dan kemudiannya Dilaratkan ke Persatuan Seseorang baru Dari satu pada hari ini Jenis-jenis barang yang untuk Projek Fatul Barakah ini Ialah Barang-barang keperluan asasi Dan Ianya adalah Dikumpul daripada sumbangan Daripada orang ramai Penilaian untuk Mendapatkan penerima Kita ini Mengambil daripada Asnaf fakir yang berdaftar Selain sumbangan barangan asasi Dari projek Fatul Barakah 3.0 Pusat Da'wah Islamiyah Daerah Tutung Pesatu juga Menyerahkan sumbangan Berbentuk pakaian Hasil sumbangan orang ramai Serta agihan beras Fridia Pengumpulan pakaian terpakai Yang disumbangkan ke Pesatu ini Memang merupakan projek Yang julung-julung kali Diungkayahkan Untuk diserahkan Kepada yang memerlukan Sumbangan pakaian Itu adalah projek Daripada pesatan-pesatu Yang bermula pada tahun 2016 Dan Ianya dilanjutkan Dari tahun ke tahun lah Sampai pada masa ini juga Dan pakaian-pakaian tersebut adalah Sumbangan daripada orang ramai Dan Sais-sais pakaian Ikut Badan orang itulah Sama ada yang memakai Sais apa Kena-kenak Diwasa ataupun Diwasa ataupun Kena-kenak Alhamdulillah projek Agihan pakaian Biasanya kalau Indah Apa itu Wabak Kami akan mengendalikannya Mengikut pada Kumpulan Yang kami dapat Kalau banyak Akan diadakan Dalam setahun itu Dua ataupun tiga kali Tujuan projek Mengumpul pakaian Dan Sedakah pakaianan ini adalah Tujuan asalnya Untuk membantu Meringankan bebanan Ibu-ibu tunggal Yang tidak berkerja Dan juga anak yatim Dan Alhamdulillah Nampaknya Sembutan kepada orang ramai Bukan saja kepada orang yang Kurang mampu Tapi orang mampu pun Kalau sudah berguna Pakaian tersebut Insya Allah Kami akan agihkan juga Pesatuan-pesatu Membuka peluang Kepada orang ramai Sebab Kita ini tahu Yang kebanyakan orang Mencari seluruh Untuk Mengagihkan Semua yang sedakah Sama ada pakaian Keperluan asasi Insya Allah Bagi tahun 2022 ini Selain menerima Sumbangan pakaian Kami juga akan menerima Umpamanya Pidia Dan juga Berangan-berangan Asasi yang lain Harapan Mudah-mudahan Projek ANI akan terus Berterusan Dan dapat diungkayakan Dari masa ke masa Sesuai dengan Keduaan pada masa ini Dan juga Mudah-mudahan Ada kesinemungan Daripada apa yang Kami buat pada hari ini Insya Allah Setelah menyerahkan Sumbangan secara Pandu lalu Bersatu Meneruskan penyerahan Sumbangan ke rumah-rumah Para penerima Di kampung Longmayan Sikap tidak Camah mata Dan pemudulian Akan keperluan Masyarakat Di kalangan orang Titani Sangat digagumi Lebih-lebih lagi Dalam meraihkan Bulan Ramadhan Saudara-saudara baru Di negara ini Sangat diambil perhatian Dalam penyediaan Kepertuan Menunaikan Ibadah puasa